Intro Satreskim Polres Ngawi meringkus kelompok spesialis pencurian toko kelontong lintas daerah. Satu dari empat pelaku dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Satreskim Polres Ngawi mencuduk empat pencuri spesialis toko kelontong asal Surabaya. Kasusnya terungkap berbekal rekaman CCTV yang menampilkan salah satu pelaku mengambil uang tunai dari mesin ATM di wilayah kecematan Kendal Ngawi. Uang yang diambil itu tabungan milik Lohmah, 61 tahun, pemilik toko kelontong di pinggir jalan desa Tambak Romong Geneng. Pelaku mencuri kartu ATM dan perhiasan korban yang tersimpan di dalam lemari pada minggu sore. Kodopin ATM diketahui karena menempel di belakang kartu. Bermodal bukti rekaman kamera pengawas, petugas lantas melakukan pengejaran. Pelaku yang berjumlah empat orang dengan satu di antaranya perempuan diringkus di sebuah hotel wilayah kecematan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada minggu dini hari. Tiga dari empat pelakunya berasal dari Surabaya. Meliputi Heni Savitri, 37 tahun, Levi Adi Widodo, 42 tahun, dan Indra Basuki, 41 tahun. Sedangkan satu pelaku lainnya, Muhammad Setiawiono, berasal dari Tuban. Pria 44 tahun itu dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat tidak ditangkap. Ya tentunya dari hasil investigasi penelidikan dan kita amankan itu sampai di daerah Magelang atau di Jawa Tengah. Tentunya dari kegiatan pengembangan ini, para penyidik bisa mengungkap para pelaku ini. Yang awalnya juga memang teridentifikasi dari warung, dari sekitar lokasi, dan kita telusuri, kita sesuaikan dengan metode pengenalan identifikasi wajah sehingga kemudian mengurucuk dan kita gali keterangan atau sumber lainnya sehingga dapat kita unggap pada empat pelaku ini. Yang diketahui ada 22 TKP, mungkin bisa lebih, tapi tentunya sementara masih kita kembangkan. Tapi dari hasil penelidikan ada 22 TKP di wilayah Jawa Timur, berikut di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah mencuri di 22 lokasi berbeda di Jawa Timur. Dalam menjalankan aksinya, mereka berbagi tugas, mulai dari survei keramaian warung dan menyasar pemilik warung yang sudah tua. Lalu maksudnya lebih mudah, maksudnya kan sering orang tua-tua yang jualan itu, jadi mudah dikecoh dengan orang tua. Biasanya sedih. Terus kamu manfaatkan situasi kerentanan dari korban? Sendiri, tua, gitu ya? Kamu itu sebelum beraksi, kamu gambar dulu lokasinya? Ya, saya disitu dulu, lihat ada beberapa orang, terus kalau sepi, saya langsung beraksi. Terus kamu hampir tiap hari melakukan itu, kamu berapa lama kamu butuh waktu untuk melakukan eksekusi suatu tempat? Kalau rame ya lama, biasanya sering gak jadi, terus cari lagi gitu. Kalau rame gak jadi, sering lama. Secara yang sepi sama, utama itu yang tulang, tentang gitu. Polisi menyita perhiasan dan handphone curian yang belum sempat dijual pelaku sebagai barang bukti. Selain itu, dua unit motor milik pelaku yang digunakan untuk memuluskan aksi pencurian. Petugas menjirat keempat pelaku pasal 262 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara. Terima kasih.